Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Mungkin nama ini sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat Apalagi akhir-akhir ini banyak sekali aksi-aksi heroik yang dilakukan oleh petugas Dalam melayani masyarakat lingkungan sekitar Tapi tahukah kamu bahwa organisasi ini sudah berdiri sejak pada masa pemerintahan Belanda Berikut informasinya Tahukah kamu pemadam kebakaran itu sudah ada sejak tahun 1919 lho Pada tanggal 1 Maret 2022 lalu pemadam kebakaran berusia 103 tahun Dan ini merupakan bukti otentik berdirinya pemadam kebakaran di Batavia Yaitu Prasasti Tanda Penghargaan Brandweer Batavia Prasasti Tanda Peringatan Brandweer Batavia ini merupakan bentuk penghargaan Yang diberikan kepada Brandweer Batavia atas dedikasinya menjaga kota Batavia dari bahaya kebakaran pada saat itu Prasasti ini juga ucapan terima kasih dan tanda girang yang diberikan oleh masyarakat Betawi Melayu Atas adanya pemadam kebakaran pada saat itu Penghargaan ini sendiri diberikan pada tanggal 1 Maret 1929 oleh mereka yang mengatasnamakan kelompok orang Betawi yaitu Bintang Betawi Yang pada saat itu diketuai oleh Bapak M.H. Tamrin Bertepatan dengan Hood Brandweer Batavia yang ke-10 Nah berikut sejarah singkat mengenai pemadam kebakaran yang ada di Jakarta Buat teman-teman yang mengetahui sejarah singkat mengenai pemadam kebakaran lainnya bisa kita saling berbagi tulis di kolam komentar Nah pada video selanjutnya nanti kita akan membahas mengenai kalimat yang ada di dalam prasasti tersebut Nah pasti pada penasaran kan? Nah untuk teman-teman yang sudah tahu juga bisa tulis kita berbagi di kolam komentar berikut Terima kasih telah menonton